Sampo rasun teman-teman semua Welcome to my channel Aku Afanjava Oke Kita akan bahas produk Aqua Reset Kalo yang tau Aqua Reset Ini semua Setelah kita tadi membahas Tentang liquid fertilizer Sekarang kita akan bahas Tentang liquid carbon Atau biasa di sebuah carbon cair Kita lihat apa sih sebenarnya Fungsi dari liquid carbon ini Liquid carbon ini solusi Untuk anda yang belum atau Nggak pakai tabung CO2 Untuk Aqua Reset Atau mungkin belum ada rezekiel Untuk beli tabung Harga tabung kan mahal Ini ada alternatif Untuk mengganti Menurut CO2 Yaitu liquid carbon Dan ini mungkin lebih praktis Menurut saya sih lebih praktis Daripada CO2 tablet ya Ataupun CO2 bikinan Secara makanya sih Simple ya Kayak pakai buks air tadi Tinggal di pump Dimasukin ke air Saya pegang ini Ada dua ya Kenapa saya pegang dua Karena ada dua jenis Yaitu Yang low concentration Dan high concentration Jadi ada yang Konsentratnya rendah Dan konsentrat tinggi Bedanya apa sih Bedanya antara Low dan high itu Si kandungan Konsentrat karbonnya Itu pasti lebih gede lah Yang high Untuk Anda yang punya tank-tank Lebih gede Supaya lebih ngirit Mending pakai yang High concentration Dan yang low concentration Dan yang low concentration sih Untuk tank sekitar 30-60 Masih oke Misalnya Tank 30 cm Satu pump Sehari Untuk 30 liter Atau 40 cm Dua pump Atau 60 cm Dua pump Kalau pakai Yang low Kalau tank-tank gede Saya rekomendasiin Buat pakai yang high Kenapa? Biar gak terlalu banyak juga Gak terlalu boros ya Kita gak capai enakan Gak capai ngecerot Jadi untuk Aquarium misalnya 60 cm saja Untuk yang high Cukup Satu pump aja Untuk tank 90 cm Bisa dikasih 3 pump Dan Tank Ber 120 cm Kita bisa pakai 4 pump Untuk ini Yang bisa dibayangkan kan Kalau tank yang huding Pakaian low concentration Kita capai ngecerot Kebanyakan kita pakainya Jadi Sudah efektif Kita pakai yang high Selanjutnya Ini Untuk kemasan itu Ada yang 250 ml Dan 100 ml Ini yang low Sama yang high Itu sama ya Untuk harga Yang low concentration Yang 100 ml 25 ribu Dan untuk yang 250 ml Ini harga 45 ribu Untuk yang high Yang kecilnya itu Harganya 40 ribu Dan untuk Yang 250 ml Yang high concentration Itu harganya 75 ribu Ini itu Penjelasan dari Lipid Carbondat Yang terakhir nih Namanya Agak elang Agak killer Dari namanya aja Udah ketahuan nih Alga elang Kita tahu lah Ketidak seimbang nutrisi Dalam aquascap Sering menimbulkan alga ya Apalagi yang Teng-tengnya Nggak stabil misalnya Nggak seimbang antara Cahaya Nutrisi Maka darcil 2 Pasti Alga itu Ada lah Kita tahu lah Contoh-contoh alga Kayak BBA BGA Full hair alga Ini Solusinya Untuk petunjuk penggunaannya Disini Kuras Aquarium Dan sisakan 15 air Sampai bagian Yang terkena Alga Terexpose Jadi Sampai yang terkena Alga itu kelihatan ya Supaya dapat Langsung disemprot Kalau tadi Dipump Ini dispray ya Disemprot Jadi setelah dikuras Setelah kita kelihatan ya Yang terkena alganya Kita semprot Bagian yang terkena Alga Lalu diamkan Sekitar 10-20 menit Supaya Si alga elang Ini dapat Reaksi Di alganya Lalu Setelah itu Isi lagi Aquarium Disini Ada perhatian Alga elang Bersifat Alga isi Alias Membunuh Segala macam Jenis alga Jangan digunakan Meruntun Atau lebih Dari 1 kali Dalam 1 minggu Karena penanganan alga Memang perlu Kesabaran Selama masa Pembersihan alga Kurangi Dan menghentikan Pemakaian pupuk sayur Nah misalnya Aquarium teman-teman semua Terkena alga Kalau kita udah pake pupuk Stok dulu pupuknya Biar pupuknya Lebih Biar alganya Gak semakin menyebar Nah jadi Kita bisa konsen Untuk memasmi alganya Dengan alga elang ini Untuk kemasannya Aga elang ini Kita kemasan 250 ml Untuk 250 ml ini Cukup dan jangka warganya Cukup dengan membayar 25 ribu saja Itu untuk Alga elang Sedikit tambahan Kalau kita tau Fungsi filter biologis itu kan Sangat penting ya Untuk kekembangnya Mikroorganisme Yang baik Di dalam aquarium Untuk membentuk suatu Ecosystem Dan koron Disini kita bisa lihat Ada 3 produk nih ya Untuk media filter biologis Yang pertama itu Supermedia X1 Dan yang kedua itu Supermedia X2 Atau X2 Bentuknya itu Agak-agak sama ya Bisa kita lihat Ini kemasannya Yang X1 itu 1 liter Dan yang X2 itu 2 liter ya Warganya hitam dan putih Cukup saya baca ya Ini lebih menghemat Tempat dan biaya Karena Kedua Tipe Filter biologis ini Bersifat Moving Bad Filter Dimana filter ini Akan bergerak Dan membuat Bakteri tua Mati Dan akan lebih mudah Digantikan oleh Bakteri mudah Yang lebih aktif Untuk berkoloni Ini bergerak ya Sistemnya Gak kayak Biobol Jetmet Biopoam Itu kan diem Kalau ini bergerak Nah ini bagus Biasanya digunakan Untuk filter-filter Coi Atau sun filter Bisa kita lihat Perbedaannya X1 Dan X2 X1 ini Warnanya hitam ya Bisa kita lihat Kita coba keluarin ya Perketahuan Bedanya siapa Ternyata Perbedaan antara X1 gitu Ukurannya itu Lebih besar 1 cm Diameter Yang X2 Sekitar 1,5 cm Mungkin ya Ini Intinya X1 itu lebih besar Ini kan Nama brand ya Kalau Dalam Ininya sih Biasanya Ini dinamain Coldness Biasanya yang main-main Koi Atau sun filter Pasti udah gak asing lah Sama Coldness Nah ini pun Masih Coldness Itu juga X2 ini Disinya lihat Lebih hemat Daripada X1 Dibanding Biobol ya Yang kita tahu Tau kan Media filter Biobol itu yang bulat-bulat Katanya sih Lebih menghemat biaya Karena kita gak perlu Membutuhkan Banyak ruang filter Jadi menghemat Tempat Biaya Dan waktu juga ya Apalagi X2 itu lebih hemat Untuk harga Untuk 1 liter X1 ini Seharga Rp 25.000 Dan yang X2 itu X2 itu Supermedia nya Kemasan 2 liter Seharga Rp 60.000 Lebih mahal Lebih mahal Bikit lah Tapi Lebih irit Dan yang terakhir Ini Kita bisa lihat Disini Ini Namanya Superfungis Ini Media filter biologis Juga Superfungis itu Merupakan Filter media biologis Untuk sun filter Atau kanister Atau chamber filter Untuk filter-filter Gitu lah ya Nah ini Bentuknya Bisa kita lihat Seperti batu ampung Poros Berongga Ringan Untuk takaran Ini Satu liter Harganya Itu Rp 25.000 Sekian Penjelasan Dari saya Silahkan Like Video ini Atau Mungkin Ada yang Ditanyakan Silahkan Bisa Comment Dan Share Jangan Lupa Yang lain Biar Pada Tau Ya Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Aquafajava Karena Kita Kedepannya Bakalan Ada Video Yang Lain Oke Salam Aquascape Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton